Alright, tertutupnya peluang lolos fase grup piala AFFU 19 bagi Indonesia menyisakan sebuah konsistensi ini ya. Betul, tapi yang ini konsistensi kebobolan 3 gol, kemudian konsistensi melakukan kesalahan. Dari 3 petani yang kemarin tim Garuda Jaya selalu melakukan kesalahan yang berujung gol untuk lawan. Bahkan 2 diantaranya menjadi penentu kemenangan lawan. Soalnya itu bukan konsistensi yang dicari ya? Bukan error kayaknya ya. Indonesia untuk berprestasi diajang AFFU 19 tertutup sudah. 3 kekalahan membuat Garuda Jaya menempati juru kunci grup B. Dalam 3 kekalahan ini, Indonesia selalu kemasukan 3 gol. Tak hanya konsisten pada jumlah kemasukan, anak ASU Edward Chong juga konsisten melakukan kesalahan yang membuahkan gol bagi lawan di tiap pertandingan. Di laga pertama kontra Myanmar, blundur keeper peganti Satriata Mahardianto membuat Myanmar melenggang dengan 3 angka. Keeper Persegres Gersik ini gagal menangkap bola tendangan Sveko dari luar kotak pinati yang mengarah lurus kepadanya. Hadapi tim kuat Thailand, giliran Bagas Adinu Groho dan Hanif Abdul Rauf yang melakukan kesalahan. Usaha mereka menghalau bola siapakan waracitkan Iksrim Bumpen malah membuat bola masuk ke gawang dan menjadi gol kemenangan Thailand. Terakhir giliran keeper utama Muhammad Triandi yang salah perkiraan. Ia mengira tendangan jarak jauh Jaden Prasad yang melesak masuk melenceng keluar. Pemain termuda skuad Geruda Jaya ini pun sempat heran ketika para pemain Australia merayakan gol itu.